Oke, selamat datang kembali di channel youtube Ruang Para Bintang Kali ini kita coba sharing tentang UMPTKIN ya Apa sih UMPTKIN? Nah tentunya dari kami sudah tahu Ada yang tahu ada yang enggak ya Nah UMPTKIN itu adalah ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri Jadi khusus ya Nah khusus bagi yang beragama Islam Maka coba diambil jalur ini Karena UMPTKIN itu adalah jalur Salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri ya Nah walaupun dia sudah termasuk juga ke dalam SNBP Nah tetapi ada jalurnya khusus UMPTKIN ya Jadi ada peluang nih bagi kalian dari kami semua Nah jadi disini UMPTKIN akan segera dibuka Nah jadi silahkan dilihat dulu Dibuka di wum.ptkin.ac.id ya Nah jadi boleh di klik disini ya Ini dia WMPTKIN.ac.id ya Nah jadi disini boleh dibaca ya informasi-informasinya sudah jelas disini Nah jadi sekarang tampilannya lebih bagus nih ya Websitenya Nah jadi disini untuk ketentuan dari kami lihat disini Nah peserta yang mendaftar itu adalah siswa Madrasa Halia Nah jadi disini juga MAK, SMA, SMK Tahun 2022, 2023, 2024 Artinya 3 tahun kebelakang juga masih bisa nih Ya berarti mulai tahun 2002, 2023, dan 2024 Nah kemudian dia harus mempunyai NSN Nah email yang aktif, nomor WhatsApp yang dapat dihubungi Jadi mulai nanti melakukan dia sendiri ke laman ini ya Nah peserta itu harus memilih maksimal 3 program studio Jadi maksimal 3 loh ya Nah baru peserta memilih PTKIN atau PTN titik lokasi Jadi kalian juga yang memilih lokasinya Pendaftaran peserta nyatakan selesai apabila peserta melakukan finalisasi pendaftaran Jadi sebelum adik-adik kami menyelesaikan atau masih ada yang mau disi Jangan dipinalisasi ya Karena nanti sudah terkunci kan gak mungkin lagi Nah untuk jadwalnya adik-adik boleh dilihat disini di klik saja Pendaftaran nanti mulai tanggal 17 April loh ya Sampai tanggal 15 Juni masih lama Jadi masih ada sekitar 2 bulan lagi ya Nah finalisasi pendaftaran itu 17 April sampai dengan 19 Juni Nah cetak kartunya dimulai tanggal 21 April sudah bisa Ya jadi tanggal 17 sudah bisa mendaftar Tapi tanggal 21 nya baru bisa cetak kartu gitu loh ya Untuk pelaksanaan ujian itu ada di tanggal 24 Juni sampai 30 Juni Berarti masih panjang nih prosesnya ya Untuk pengumuman itu ada di tanggal 8 Juli adik-adik Jadi sangat lama ya Nah jadi untuk jadwal ujian itu biasanya tercantum di kartunya setelah karya-adik cetak dan kemudian Itu lokasinya juga ada Jadi kita yang memilih lokasinya ya Nah untuk biaya adik-adik membayar 200 ribu ya kan Mirip seperti pendaftaran SNBT lah Nah jadi ini kalau ada tambahan biasanya kan Mungkin biaya bank selain bank mandiri Nah tapi kalau bank mandiri 200 ribu saja Nah mula nanti dilihat di video ini ya Cara-cara pembayarannya kan disini sudah Sudah lengkap kok disampaikan Jadi kita tidak perlu lagi bertanya-tanya Tinggal dibuka saja Nah dari Livin ya kan Dari Mbanking ATM juga bisa Nah dari kantor cawangnya juga bisa Nah ini dari Livin ya Terima kasih telah menonton Jadi coba diperhatikan Bagus-bagus ya adik-adik kami semua ya Supaya jangan salah nanti Karena banyak pertanyaan juga Nantikan bagaimana men-transfernya gitu kan Nah ini untuk ATM non-berry ATM bersama lah ya Jadi perlu nomor rekeningnya Nah ini melalui kantor cawang Jadi kalau kantor cawang kan langsung seperti ini kan Ini nomornya virtual accountnya Oke itu dia ya Nah jadi Tolong dipahami Nah untuk alur pendaftarannya bisa disiap disini Nah calon peserta itu Mendaftar dari akun WMPTKIN Ya kan Jadi harus memiliki yang namanya EDSN dan Dan belum memiliki akun Span PTKIN Jadi kalau sudah Ada akun Span PTKINnya Kayaknya yang mendaftar mirip Seperti dari jalur rapot ya Nah Username dan password Dapat setelah melakukan pendaftaran Dan dikirim melalui email Dan menjatuhkan saat pendaftaran akun WMPTKIN Pilih login gunakan username EDSN dan password Mengisi biodata Di Laman ini Boleh menggunakan aplikasi mobile Android WMPTKIN silahkan di download Kemudian Mendafak invoice Nomor virtual Nah kemudian informasi nominal yang harus dibayarkan Dan serta Tata cara pembayaran Nah jadi tadi Calon peserta melakukan pembayaran pada channel Pembayaran bank mandiri atau bank lain Dengan ketentuan sebagai berikut Nah ini boleh dilihat Seperti yang di video tadi Peserta mendapat bukti pembayaran Biaya seleksi yang sudah dibayar Tidak dapat dari kembali dengan alasan apapun Peserta boleh melanjutkan Pendaftaran online Untuk menggunakan Atau menggunakan aplikasinya juga bisa Dengan mengecek status pembayaran Kemudian lanjutkan dengan memilih program studi Dan PTKIN titik lokasi ujian Serta cetak kartu Mengikuti ujian SSUMPTKIN ya Pada PTKIN PTN titik lokasi ujian yang dipilih oleh peserta Itu dia Jadi kalau sudah dibayar Mendaptar berarti berhak untuk ikut ujian Nah apa materinya Materi ujian itu sudah Sama seperti ujian SNBT juga Ada penelaran akademik Mengukur kemampuan potensi dalam mahasiswa Anda mengantarkan penyelesaian dan keberhasilan studi Di jenjang strata TPA Nah TPA itu terdiri dari penelaran verbal Ya ini sejenis bahasa Indonesia Ya kan Penelaran gambar Nah misalnya simbol-simbol gambar-gambar Spasial ya Penelaran kuantitetik Berupakan konsep hitungan logika Angka simbol numerikal Berpikir sistematis Jadi tujuannya seperti itu Kemudian ada penelaran matematika Ya Mirip ya Literasi membaca Literasi ajaran Islam Nah ini bedanya disini Literasi ajaran Islam Ada ya kan Meliputi Al-Quran Hadis Fiki Dan sejarah kebudayaan Islam Jadi nih Literasi membaca disini Berbagai teks bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Jadi disini ada bahasa Indonesia Bahasa Inggris gitu Oke Nah inilah yang harus dipersiapkan Dari kami semua Ya Nah inilah untuk materi ujiannya Nah ya Kalau mau lihat video tutorialnya Bisa lihat disini Sudah ada Nah boleh nanti Untuk Ini seperti ini sudah lengkap ya Ini tahun 2003 nih Literasi membaca Dan literasi keislaman Jika pengawas sudah menyampaikan aktif Untuk memulai ujian Namun Di halaman ujian peserta Status ujian peserta belum aktif Silahkan klik tombol refresh Pada halaman ujian Jika ujian sudah aktif Peserta dapat memulai ujian Dari yang pertama Jadi jumlah soalnya pun sudah jelas Ada penelaran akademi itu ada 25 soal Penelaran matematika 15 Literasi membaca itu 40 ya disini kan Nih Silahkan klik tombol di break 25, 15 ya kan Terdiri dari 4 indikator Berarti ujian penelaran akademik 30 menit ya kan Penelaran matematika 20 menit Literasi membaca 40 Dan literasi keislaman Berarti sekitar berapa itu Berarti sudah menyampaikan aktif Untuk memulai ujian Namun Berarti sekitar 40 tambah 70 Berarti serah 10 soal ya Nah itu dia Berarti serah 10 soal ya kan Namun Di halaman ujian Berikut tampilah Jawaban yang paling tepat Dari 5 jawaban yang tersedia Dan dapat mengganti jawaban Yang telah dipilih Dengan melalui tombol Batalkan jawaban Peserta dapat kembali Ke soal sebelumnya Dengan mengklik Nomor soal yang terdapat Di sebelah kanan Namun Peserta tidak dapat kembali Pada jenis indikator ujian Yang sudah difaksikan sebelumnya Di bagian sebelah kiri Terdapat tombol Mini bantuan Yang bisa digunakan peserta Untuk menyampaikan beberapa masalah Yang terjadi saat melakukan ujian Peserta harus menunggu jawaban Dari pengawas Jika sudah dijawab oleh pengawas Maka akan muncul notifikasi Pada aplikasi Jika jawaban sudah terisi semua Selanjutnya Klik tombol selesai ujian Pada kolom sebelah kanan Selanjutnya Peserta wajib mengisi kolom kosong Tersebut dengan tulisan Selesai Lakukan hal tersebut Untuk melanjutkan ujian selanjutnya Peserta tidak dapat menggunakan Waktu sisa ujian Yang pertama Untuk digunakan ke ujian selanjutnya Jika jawaban telah terisi sempurna Peserta dapat keluar dari halaman ujian Melalui tombol look out Yang berada di sebelah pojok kiri bawah Terima kasih Selamat mengerjakan ujian SSE UMPTKN 2023 Oke Nah begitu ya Mudah-mudahan bisa dipahami Dari kami semua Semoga sukses Di UMPTKN Jalur masuk PTN Keagamaan Islam ya Semangat dan semoga Lulus nanti ke depannya Amin